Dinas Pendidikan Kota Cimahi mulai melakukan tahap 2 pembelajaran tatap muka PTM terbatas di seluruh jenjang pendidikan di Kota Cimahi. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi, dari 312 PAUD dan TK, sebanyak 242 ikut pembelajaran tatap muka PTM. Sementara jenjang SD, 115 sekolah dan 35 SMP gelar pembelajaran tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Harujono mengatakan ada satu siswa sekolah dasar positif COVID-19 di tengah pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Sepanjang 4 pekan pelaksanaan PTM tahap 1, mulai tanggal 6 September sampai dengan tanggal 1 Oktober kemarin, itu hanya terjadi satu kasus baru pada siswa di SD, tetapi siswa ini kami pastikan tidak mengikuti PTM. Siswa ini sejak pelaksanaan PTM tidak diizinkan oleh ikut mengikuti PTM, dan dia dibawa orang tuanya pergi ke luar kota, tepatnya ke luar provinsi, ke luar pulau, dan pada saat pulang seluruh keluarganya dinyatakan terkonfirmasi positif. Meski tidak ditemukan kluster COVID-19 selama pembelajaran tatap muka terbatas, namun masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan saat orang tua menjemput anaknya pulang sekolah.